Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi mengokolakan rapat pleno terbuka rekapitulasi seorang pemilihan umum 2018 di gedung Widya Chandra Sangkuryang Kota Cimahi, Poesanenu Anyar, Kaliwat. BKPU Kota Cimahi memberakan partisipasi pemilih di naprak-perakan pemilu kelawan walatera tahun 2018 lewiti 87 persen. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan umum KPU Kota Cimahi di Paju Kalawan Aman, Sanajan Ayak Kotak Sora Anu Elat Datang di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Cimahi Selatan. Elat datang naik takotak sorate balukar ayana reged nalika ngitung surat sora selesai jina nyaita ayana hentesinkron atau teakur hasil ngitung antara partai politik jeng calegna. Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman Nembraken, pemilu Kiwari masih dipapesan kusa jumlah yang reged, salan saizina nyaita nalika ngitung surat urtaka lengkepan. Pihak KPU Kota Cimahi Nembraken, partisipasi pemilih Kota Cimahi Kiwari ngahontal 87 persen. Eta jumlah partisipasi anusakituteh lewi ngaronjat, batan prak-perakan pemilu samemehna. Saya targetnya hari ini harus selesai karena besok harus dikirim apa, disampaikan ke kabinu provinsi. Bungu misalnya nanti sore atau sampai malam gitu, nah harus selesai dan besok sudah ada di provinsi tanggal 8, sudah mulai rengkap di provinsi. Itu kendalanya apa sih Pak? Kendalanya memang banyak yang hal-hal misalnya kita berprediksi ini dalam satu hari berapa TPS, tapi kan kondisi kejadian per TPS itu tidak dipredisikan. Di selatan banyak hal-hal yang terjadi pada saat harusnya normal misalnya tidak perlu hitung ulang. Ngenal hasil rapat pleno hambalan Kabupaten Jengkota bakal dipasrahkan ke KPU Jawa Barat. Terima kasih.